Assalamualaikum, kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang rasanya enak, tampilannya cantik banget, cocok untuk kita sajikan saat hajatan atau bisa juga kita jual perloyang, pasti laris mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai sebelumnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih untuk membuatnya, aku menggunakan saucepan cookware by Idealife IL18SP yaitu panci 6 lapis yang kuat dengan kapasitas 1,8 liter langsung aja kita tuangkan 900 ml santan kemudian tambahkan 3 sendok teh garam tambahkan 2 lembar daun pandan lalu nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk setelah mendidih, kita matikan kompornya kemudian kita diamkan hingga dingin atau suhu ruang lanjut, sekarang kita siapkan wadah tuangkan 185 gram gula aren, tambahkan 3 butir telur kita aduk hingga tercampur oh iya, kalau kalian gak ada gula aren, boleh diganti dengan gula merah ya ini kita aduk hingga gulanya larut kita tambahkan 85 gram kental manis aduk kembali adonannya kalau udah dirasa tercampur lanjut kita tambahkan 85 gram tepung han kue 450 ml santan ini kita aduk ya, hingga tercampur kita tambahkan 85 gram kental manis setelah tercampur, kita tuangkan semua sisa santan kita aduk-aduk kembali sekarang adonannya kita saring ya agar hasilnya halus dan tidak ada yang bergerindil untuk gula aren yang masih bergerindil ini kita bantu haluskan lagi ya dengan cara kita tekan-tekan oke, kalau udah, sekarang adonannya aduk-aduk lagi ini adonan pertamanya udah siap lanjut untuk adonan kedua siapkan pan, tuangkan 85 gram tepung han kue 150 gram gula pasir dan 500 ml santan kita tuang secara bertahap, lalu aduk tambahkan 3 butir telur kita aduk hingga tercampur sekarang tuangkan semua sisa santan oke, ini kita aduk-aduk ya tambahkan juga 85 gram kental manis aduk-aduk aduk-aduk kita tambahkan setengah sendok teh pasta pandan tambahkan juga pewarna makanan warna hijau secukupnya aduk rata ini adonan yang kedua udah siap juga ya sekarang kita akan siapkan loyang aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket kemudian untuk alasnya kita tambahkan baking paper seperti ini lalu kita olesi lagi dengan minyak goreng nah ini loyangnya udah siap kita gunakan panaskan kukusan setelah panas, masukkan loyang kita tuangkan adonan gula aren terlebih dahulu ya sebanyak 100 gram kita ratakan ini kita tutup dan kukus selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit kita tuangkan kembali adonan gula arennya kita kukus lagi ya selama 5 menit oh iya, untuk mengukusnya kita menggunakan api besar ya agar hasilnya bergelombang jadi masing-masing lapisan kita tuangkan sebanyak 100 gram lalu kita kukus selama 5 menit semakin tinggi adonannya waktu pengukusannya semakin lama ya jadi dari 5 menit naik ke 7 menit lanjut kalau adonan gula arennya udah habis kita tuangkan adonan pandannya ini sama seperti tadi ya kita tuangkan sebanyak 100 gram kalau udah 7 menit langsung aja kita tuangkan lagi adonannya kita tutup dan kukus kembali selama 7 menit sekarang kita tuangkan lapisan yang terakhir untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang setelah 30 menit kuenya udah matang siap untuk diangkat ini kita tunggu dulu ya hingga dingin kalau kuenya udah dingin udah bisa kita keluarkan dari dalam loyang terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya kita sisir untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul loyangnya kita balik ya seperti ini nah ini dia hasilnya kemudian kita balik lagi permukaannya hasilnya seperti ini selanjutnya kue ini akan kita potong-potong untuk memotongnya aku menggunakan professional knife set by ideal life il 163a yaitu set pisau stainless steel kelas tinggi dengan gagang professional transfer kayu yang cantik dan mewah langsung aja kita potong-potong ini terlebih dahulu aku potong menjadi 3 bagian kemudian kita potong kecil-kecil untuk bentuk dan ukurannya bebas ya sesuai selera ini dia kue lapis sari india kedua rasanya sudah siap disajikan dari tampilannya cantik banget ya full bergelombang cara buatnya mudah rasanya enak dijamin kamu pasti suka jangan lupa dicobain ya resepnya selamat mencoba assalamualaikum kali ini aku mau berbagi resep kue basah yang rasanya enak cara buatnya mudah ini low budget ya cocok untuk jadi kue lebaran mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk langsung aja kita buat langkah pertama siapkan gelas chopper lalu masukkan 300 gram labu kuning yang telah dikukus tambahkan 150 gram gula pasir lalu tuangkan sedikit santan kita menggunakan 800 ml santan ya tuang sebagian kemudian kita haluskan aku menggunakan electric chopper by idealife il 216 yang memiliki pisau super tajam jadi menghaluskan jauh lebih cepat setelah halus hasilnya seperti ini lanjut siapkan wadah tuangkan 250 gram tepung beras 100 gram tepung tapioca tambahkan 1 saset vanili dan 1.4 sendok teh garam lalu kita tuangkan labu kuning yang telah kita haluskan tadi kita tuangkan juga sisa santan tuangkan secara bertahap aduk rata kalau sudah tercampur kita tuangkan semua sisa santannya aduk-aduk selanjutnya adonan ini akan kita bagi ke dalam 2 wadah sama rata untuk di wadah pertama tambahkan pewarna makanan warna kuning secukupnya kita aduk hingga warnanya tercampur dan untuk di wadah kedua kita akan tambahkan coklat bubuk disini aku menggunakan coklat hitam kita aduk rata untuk penggunaan coklat bubuk ini sebanyak 1 sendok teh atau bisa disesuaikan juga adonannya sudah siap sekarang kita siapkan loyang aku menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket oh iya, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih untuk lapisan yang pertama kita tuangkan adonan berwarna coklat sebanyak 1 sendok sayur atau setara 150 ml kukus selama kurang lebih 5 menit selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna kuning kita ratakan adonan di dalam loyang jadi adonannya kita kukus secara bergantian coklat kuning-coklat kuning selama 5 menit untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau hingga matang setelah matang kita angkat kalau udah dingin langsung aja kita keluarkan kue dari dalam loyang terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya kita sisir untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul lalu loyangnya kita balik seperti ini nah ini dia hasilnya kemudian kita balik lagi permukaan kuenya oke hasilnya seperti ini ya untuk memotongnya aku menggunakan professional knife set by idealife 5IL163A yaitu set pisau stainless steel kelas tinggi dengan gagang profesional transfer kayu yang cantik dan mewah langsung aja kita potong-potong terlebih dahulu kuenya kita potong menjadi 3 bagian detail kuenya seperti ini ya lanjut sekarang kuenya akan kita potong kecil-kecil untuk ukurannya bebas ya bisa disesuaikan dengan selera dalam satu resep menghasilkan 30 potong kue jika dipotongnya seperti ini hasil potongannya seperti ini cantik dan rapi banget kue ini bisa langsung kita tata ya di piring saji ini dia kue lapis labu kuningnya udah siap disajikan dari tampilannya cantik banget rasanya enak manis, gurih, dan legit kalau menurut aku kue ini dari aroma dan rasanya mirip mengkaketan ya cocok banget untuk kita sajikan di hari lebaran jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencobainya selamat mencobainya selamat mencobainya